Terima kasih telah menonton Amikdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman Dimana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita Yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian Sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya Dan ia tidak akan membiarkan umatnya binasa Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut Bukan malah dikuasai oleh ketakutan Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan Matius 8 ayat 25-26 berkata Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu Maka danau itu menjadi teduh sekali Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan Dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim Sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus Meskipun persoalan besar datang menderu Kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita Tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapak Demikian juga seharusnya kita Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa Mungkin orang itu bukannya tidak takut Tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan Suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan muzizat Dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Bethsaida Supaya dia dapat berdoa sendirian Sepanjang malam itu ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal Tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti Dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya Maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah Menjadi damai sejahtera dan kekuatan Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7 Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban Dari ayat ini kita belajar bahwa roh kudus memberikan kita damai sejahtera Dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya Yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan Pemasmur menulis Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya Masmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah Tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya Taurat Allahnya ada di dalam hatinya Langkah-langkahnya tidak goyah Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa Tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita Maka kita akan semakin kuat Dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman Dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan Sebagai manusia wajar bila kita mengalami ketakutan Tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut Sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan Yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan bukan kepada masalah Sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan Dan mampu melangkah maju Karena Tuhan ada beserta kita Saudara untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami Jangan lupa buka link yang ada di atas Atau scan QR Code yang tersedia Salam integritas Tuhan Yesus memberkati